haram untuk Menteri Agama menginjak tanah Minangkabang Dr. Fauzi Bahar salah satu pernyataan tegasnya itu menolak Menteri Agama untuk menginjakkan kaki di Sumatera Barat atau di Ranah Minang sebelum permintaan maaf Menteri Agama misalnya soal memberikan persamaan atau contoh antara suara yang dikeluarkan tua dengan suara hewan atau yang paling populer saat ini adalah sebutan dengan gonggongan oke bagaimana selanjutnya? ikuti saya di video ini check it out Ketua Elkam Sumpar Dr. Fauzi Bahar Datu Anansati Kutu Pernyataan Menteri Agama Republik Indonesia dikutip dari top1.com Pernyataan Menteri Agama Republik Indonesia mengambil contoh persamaan dengan lolongan anjing mendapat respon keras dari kalangan adat dan ulama ranah Minang Provinsi Sumatera Barat respon dan kutukan keras langsung dilontarkan Ketua Elkam atau Lembaga Kerapatan Adat Alam Minang Sumatera Barat Dr. Fauzi Bahar dimana ia dan semua jajaran ini mamak serta alim ulama dan bundok kandung mengharamkan Menteri Agama Republik Indonesia untuk memijak bumi ranah Minang juga meminta agar bisa menarik ucapannya untuk meminta maaf pada umat Islam demi Allah kita berjuang untuk perjuangan ini haram hukumnya Menteri Agama tersebut menginjakkan kaki di ranah Minang kalau masih juga berani sebelum menarik ucapannya dan meminta maaf pada umat Islam saya pastikan tidak akan kembali lagi dia ke Jakarta keungkap Ketua Elkam Sumbar Haji Fauzi Bahar Datu Anan Sati dengan gusar menyikapi perumpamaan Menteri Agama tentang azan yang sama dengan gonggongan binatang pada hari Kamis tanggal 24 bulan 2 di kantor Elkam Sumbar mantan wali kota Padang 20D ini pun menegaskan apa yang dilontarkan Menteri Agama sudah merusak hati dan batin umat Islam khususnya masyarakat Minangkabau karena dasar filosofis adat basani sarak-sarak basani kitabullah menandakan kalau orang Minang memang adalah Islam dan azan adalah panggilan solat jangan disamakan dengan lolongan anjing pernyataan Bapak Menteri Agama itu melukai hati orang Minangkabau yang penganut Islam untuk itu Menteri Agama haram menginjakkan kakinya di tanah Minangkabau ini jangan coba-coba injak tanah Minangkabau ini ini Islam ini Islam sejati Menteri Agama sudah kebangetan ujar Fauzi yang rekaman sikapnya itu kini juga sedang viral di berbagai platform media sosial Fauzi juga menyatakan pernyataan Menteri Agama itu telah menyalahgunakan WNN yang diberikan Presiden kepadanya kasihan kita ke Bapak Presiden yang memberikan kewenangan kepada dia dan dia menyalahgunakan WNN itu sehingga Presiden juga akan mendapat imbas dari pernyataan tanpa etika dan logika tersebut tambah Fauzi Bahar masih dalam keadaan gusar Fauzi Bahar Datuk Nang Sati yang saat ini didampingi Sekretaris Ilkam Jasman Rizal Datuk Rajo Bendang serta Humas Gusfen Khairul Zul Nadi dan Fiki mengimbau agar orang Minang harus siap berjuang dalam mempertahankan akidah demi kehormatan ranah Minang kita siap berjuang untuk ini dan kita orang Minang pasti Muslim yang taat dan patuh pada ajaran Al-Quran dan Hadith termasuk di dalamnya solat maka azan adalah panggilan solat jangan dilecehkan siapapun yang melecehkan kita harus berantas tegas Fauzi mengakhiri oke teman-teman berikut video yang lagi viral tentang pernyataan Ketua Elkam Sumbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari pernyataan Bapak Menteri Agama yang melukai hati kami masyarakat Nangkabau ini menyamakan tentang suara mic ini dengan penguangan anjing itu ini telah telah menyalahgunakan wawanan yang diberikan oleh Bapak Presiden kasihan kita kepada Bapak Presiden yang telah mempercayakan kepada dia dan dia menyalahgunakan wawanan ini dan saya mengatakan pas nama Ketua Lembaga Kerapatan Adat Al-Minangkabau haram untuk Menteri Agama menginjak tanah Minangkabau haram jadi jangan coba-coba menginjak tanah Minangkabau ini Islam ini Islam sejati adat bersendirikan syarak syarak menyendirikan kita sudah kebangatan yang dilakukannya dan kita sebagai umat Islam menyatakan menentang apa yang diberikan oleh beliau itu tentang bagaimana suara mic yang dia katakan sama dengan suara gonggongan anjing gitu ya demi Allah kita berjuang untuk perjuangan ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke terima kasih rekan-rekan sahabat-sahabat semua yang sudah menyaksikan video ini mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati